Petugas Puskesmas Esparman Banjermasin Barat, Rabu pagi datang dan memeriksa kondisi Siti Raisa Miranda alias Eca yang masih tertidur. Dari pemeriksaan ini, kondisi vital Eca dinyatakan normal, sebagaimana orang yang sedang tidur. Yang saya periksa tadi tanda-tanda vital seperti tekanan darah, denyut nadi, pernapasan, tiga itu yang penting. Tekanan darahnya seratus per tujuh puluh, masih kondisi normal, terus nadinya delapan puluh dua kali per menit, terus pernapasannya delapan belas kali per menit. Normal seperti orang sehat lainnya. Sementara setelah dua minggu tidak masuk sekolah, para guru SMP Negeri 15 Banjermasin datang menjenguk Eca di rumahnya. Mereka mencoba berkomunikasi dengan Eca yang kembali tertidur, padahal sebelumnya Eca selasa sore sempat terbangun dari tidur panjangnya. Para guru sangat sedih melihat anak didiknya dengan kondisi seperti ini. Memang kami sangat sedih, sangat perhatian Eca tidak berhadir ke sekolah, Karena sering dia kunjung ke tempat ibu, bicara-bicara, sering bertanya konsultasi, anak ini sangat bagus dan ceria. Eca memang sempat terbangun selasa sore. Meski terbangun, kondisi Eca masih memprihatinkan. Ia hanya duduk dengan pandangan mata kosong. Upaya interaksi rekan-rekannya pun tak ditanggapi. Selama 3 jam bangun, Eca pun kembali tertidur selasa malam. Masih belum diketahui pasti keanehan yang menimpa Siti Raisa sehingga ia belum kembali sadar normal. Tim perawat meminta keluarga selalu mengubah posisi tidur Eca tiap beberapa jam agar berat badan tidak menumpuk di satu sisi dalam waktu lama yang bisa berdampak buruk bagi kesehatannya. Akbar Laksana, melaporkan untuk NET.